Ada jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia, di kantor DPP-PDIP yang akan menyampaikan situasi terkini di sana. Selamat siang, Nanda. Nanda, apa saja yang kemungkinan akan diumumkan oleh PDIP siang ini? Tentu ini terkait dengan pengumuman baca kada gelombang selanjutnya, karena kalau kita bisa mengingat sebenarnya dari PDIP sendiri, ini sudah mengumumkan bakal calon kepala daerah sudah lebih dari hitungan 200 lebih calon kepala daerah yang sudah diumumkan dari gelombang 1 sampai dengan gelombang 2 kemarin. Dan ini, hari ini, tepatnya artinya ini adalah pengumuman yang gelombang ketiga, di mana beberapa daerah-daerah lain yang belum diumumkan, rencananya akan diumumkan hari ini. Kalau kita mengutip apa yang disampaikan oleh Sekjen PDIP, Hasto Cristianto, di gelombang kedua beberapa waktu lalu yang baru-baru ini juga diselenggarakan, sebenarnya untuk PDIP sendiri ini merencanakan akan mengumumkan sampai dengan gelombang ketiga saja. Tapi, hari ini, Iksana juga Saudara, kalau melihat dinamika yang ada, khususnya di DPP-PDI perjuangan pada pagi hari ini sampai siang hari ini, tampaknya ada kemungkinan untuk skenario diumumkannya melalui gelombang keempat, artinya untuk semua daerah tidak diumumkan sisanya di hari ini. Nah, untuk daerah-daerah mana saja ini yang masih kita tunggu, tapi kita masih menunggu juga sebenarnya siapa-siapa daerah yang belum diumumkan untuk di gelombang ketiga hari ini. Karena, kalau sebagai pengingat di sini, Iksana juga Saudara, untuk daerah-daerah yang krusial seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai dengan Jawa Timur, itu belum diumumkan. Kalau melihat di gelombang satu sampai dengan gelombang kedua kemarin, nah artinya apakah ini akan diumumkan di gelombang ketiga, salah satunya tadi, dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, kita masih menunggu. Tapi, informasinya itu semua tidak dibacakan atau tidak disampaikan hari ini. Maka tadi, kami selentingan mendengar informasi dari lapangan bahwa untuk khususnya di Jakarta sendiri, ini akan diumumkan di gelombang keempat nanti, yang jatuhnya kapan, ini masih kita tunggu dan juga konfirmasi. Apakah benar itu tidak disampaikan di gelombang ketiga hari ini, ataupun nanti akan ada gelombang keempat. Nah, sementara kalau di DPP PDIP sendiri, Iksana juga Saudara, kami sudah melihat beberapa pihak ini juga sudah hadir. Seperti baru-baru tadi, kami melihat ada Ayrin, yakni yang memang juga maju di Pilkada Banten, yang di mana tadi juga mengenakan baju merah, begitu. Kami sempat bertanya, mengapa mengenakan baju merah? Karena kita tahu dari Ayrin sendiri, memang untuk saat ini dengan payungnya masih berada sebagai kader Golkar, begitu. Namun, ia maju sebagai Pilkada Banten melalui PDIP. Nah, tadi tidak banyak statement terkait dengan hal tersebut, tapi yang bisa dipastikan salah satu pihak tadi yang sudah hadir, yakni dari Ayrin sendiri. Nah, kemudian kami melihat juga tadi, kalau menurut foto yang kami terima dari pihak PDIP, salah satunya juga ada Andika Perkasa, yang di mana kalau kita bisa mengaitkan kembali, Andika Perkasa ini namanya juga cukup dilekatkan dan juga digadang-gadang masuk sebagai atau maju di Pilkada Jawa Tengah. Nah, apakah artinya hari ini seperti halnya pengumuman Banten, kemudian untuk Jawa Tengah ini sudah akan diumumkan hari ini? Kita melihat tokoh-tokohnya tadi yang memang digadang-gadang beberapa waktu ini sudah hadir di DPP-PDIP. Oke, nah sementara itu salah satu nama yang tentu menjadi pemantik hari ini adalah Anies Baswedan, kisah menuju ke saudara. Yang di mana kalau melihat dari dinamika pemberitaan pagi hari ini, Anies sudah menggunakan baju batik berwarna merah, meminta restu kepada ibu bunda untuk berangkat. Nah, kita berangkatnya ke mana sampai dengan saat ini memang secara kasat mata atau melalui pandangan mata, kita di lokasi masih belum melihat adanya tanda-tanda Anies Baswedan di DPP-PDIP, tapi kalau melihat dari timnya Anies Baswedan yang biasa mengiringi Anies, ini sudah ada bersama kami sejak tadi pagi. Nah, ini memang masih sama kita tunggu-tunggu, apakah artinya dari Jakarta sendiri akan diumumkan hari ini dan yang perlu digarisbawahi apakah benar PDIP akan maju bersama dengan Anies Baswedan untuk di Pilkada Jakarta? Kita masih menunggu konfirmasi lebih lanjut terkait dengan hal tersebut, Iksan. Nanda, ada sejumlah nama sebenarnya yang bisa menjadi pilihan oleh PDIP, yakni kader PDIP, Suki Cahaya Purnama atau AHOK, dan juga yang akan dipasangkan dengan antara kedua itu, yakni Rano Karno yang juga disebut-sebut akan dipasangkan oleh calon gubernur di Jakarta nanti. Apakah AHOK dan juga Rano Karno sudah hadir di kantor DPP PDI Perjuangan? Ya, Iksan, menurut lagi-lagi informasi yang kami terima, baik dari Rano Karno, kemudian juga dari Basuki Cahaya Purnama atau AHOK, ini sudah berada di lokasi, artinya sudah ada di DPP PDI Perjuangan, tapi kami masih belum melihat secara langsung gitu ya, itu informasi yang kami dapat dari pihak PDIP sendiri, ini menyebut bahwa memang dari AHOK, ataupun juga dari Rano Karno, ini sudah berada di DPP PDIP, dan masih belum atau belum naik ke aula tempat terselenggarnya pengumuman baca keadaan yang disengarakan di lantai 5 gedung DPP PDIP. Nah, dinamikannya seperti apa? Ini mengutip lagi apa yang disampaikan oleh Sekzian PDIP, Hasto Kristianto, dinamis sekali, jadi tidak menutup kemungkinan hal-hal kemungkinan di last minute pun bisa terjadi, Iksan, seperti hal yang kita sudah mendengar baru-baru atau belakangan ini, lekat sekali untuk pencalonan Anies Baswedan yang digadang-gadang maju bersama PDIP untuk Pilkara Jakarta, tapi segala kemungkinan ini bisa terjadi lagi-lagi di last minute, di titik-titik terakhir, apakah akan ada perubahan atau sebagainya, dan apakah pagi hari ini Anies Baswedan di DPP PDIP untuk bertemu ketum, Megawati Soekarno Putri dulu terbitiga, kita masih menunggu, karena sementara kalau dari ketum sendiri, Megawati Soekarno Putri ini sudah datang ke DPP PDIP sejak tadi pagi, dan kita lihat bagaimana dinamikanya di lapangan saat ini, Iksan, kita akan sesegera mungkin mengembarkan kepada Anda. Baik, terima kasih.